Intro Di tengah keberlapnya patah kota besar dan hirufi kuk modernitas terdapat sebuah kampung yang tersembunyi jauh di dalam kawasan hutan jati Kampung ini bernama Sidamulya sebuah tempat yang terisolir dengan akses jalan yang masih berbatu dan jauh dari jangkauan aspal Disinilah kehidupan berjalan lambat sesuai dengan irama alam yang memeluknya erat Terima kasih telah menonton! Halo semua! Selamat datang kembali! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kampung Sidamulya Kampung Sidamulya adalah sebuah pemukiman yang terletak sangat terpencil di dalam kawasan hutan jati Lokasinya yang terisolir ditandai dengan akses jalan yang masih berbatu dan belum diaspal membuatnya sulit untuk dijangkau Terletak di wilayah kecamatan Lepaksiu, Kabupaten Tegal Kampung Sidamulya adalah tempat di mana tradisi masih dijaga dengan ketat Meskipun terpencil Kebersamaan yang erat di antara penduduknya menjadi perkat yang menguatkan komunitas ini Mereka saling mengenal satu sama lain Saling membantu dalam kebaikan dan kesulitan Terima kasih telah menonton! Kampung Sidamulya hanya dihuni oleh satu RT Sebuah komunitas kecil yang hidup dalam kesederhanaan Mereka mengandungkan hidup dari mata pencarian sebagai petani jagung Setiap hari mereka berangkat ke ladang-ladang mereka yang tersebar di sekitar kampung Menjalankan ritual yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama bertahun-tahun Selamat menonton! teman-teman saya yang sedang panen jagung dan dia itu sedang membawa jagung ya dari bawah hutan sati sama kelihatannya. Wah luar biasa ya. Oke teman-teman jadi untuk perjalanan kali ini saya akan mencoba mengeksplor salah satu perkampungan terkencil yang berada di kawasan hutan jati teman-teman ya. Ini hutan jatinya sepertinya sudah ditebang teman-teman. Dan ini akses jalannya seperti ini belum di aspal ya. Itu perkampungannya di bawah sana supaya nanti kita coba eksplor kesana seperti apa kondisinya. Oke kampungnya sangat terkencil sekali karena jauh dari kampung tetangga ya. Tetangganya seperti ini akses jalannya. Oh jalan belum di aspal batu-batu balas ya seperti ini. Ini nampak kesana ada warga sedang mengangkut. Apa itu? Mungkin hasil panen seperti jagung atau apa ya. Karena disini mayoritas ditanami jagung kelihatan teman-teman. Jadi ini sebenarnya hutan jati dan mungkin belum ditanam kembali. Atau mungkin masih menunggu masa tanam ya. Karena berdasarkan info dari teman saya itu kalau hutan jati habis ditebang itu mungkin sekitar setahun atau dua tahun baru bisa ditanami kembali. Jadi mungkin disini tuh baru di belum mulai ditanam kembali kelihatannya. Dan masih di garap oleh warga ya. Untuk bertani seperti jagung atau mungkin padigaga ya. Sepertinya itu humak atau padigaga. Dan disana masih itu. Masih hutan jatinya teman-teman. Masih belum ditetang. Dan ini di bawah sini nampaknya ada di beton sedikit ini. Mungkin karena ditanjakan ya. Jadi mungkin terlalu susah sekali untuk akses mobil kalau mau melewati disini. Cukup suram sekali. Itu perkampungnya ada di bawah sana teman-teman. Lihat disana ada semacam perkebunan ya atau apa itu di jauh. seperti ini ya. Tuh jagung-jagung. Disini buat naman jagung. Karena mungkin tanaman yang paling mudah ditanam. Itu cuma jagung teman-teman. Jadi dia di musim kemarau musim hujan tuh masih bisa ditanam ya. Jadi tidak terlalu sulit. dan ini sepertinya untuk di perkampungannya ini sudah di beton kelihatannya teman-teman. Tapi ini kelihatannya sudah mulai rusak teman-teman. Jadi menurut informasi kampung ini namanya Kampung Sidamul ya. Cuman untuk masuk desanya sih kurang tahu ya. Atau mungkin kecamat. kecamatannya kurang tahu juga. Mungkin barangkali ada teman-teman yang dari wilayah Tegal dan sekitarnya. Tahu nama di ini bisa di info ya. Ini penampakan rumah-rumah disini. Masihi-rumah disini. Bahagian kaki-lamur di belakang. Tahu pohon yang positif. Kampung Sidamul. Kampung Sidamul. Kampung Sidamul. Kampung Sidamul. Kampung Sidamul. Maksimul. tapi dari bangunannya nampaknya sudah cukup bagus ya teman-teman sudah permanen disini teman-teman walaupun di tengah-tengah kutan seperti ini jauh dari sana sini ya sejalannya tapi ini sudah cukup bagus bangunan dan permanen tapi kelihatannya ini tidak ditempatik teman-teman ini lihat kondisi depan rumahnya seperti ini ya mungkin sedang ditinggal bisa jadi tinggal merantau biasanya wah luar biasa sekali ini kalau malam apakah sepi banget ya disini dan ini kanan kirinya itu perkebunan jagung teman-teman ini sudah tinggi-tinggi jagungnya dan nampak krisplaks ini sudah mulai berisi ya mungkin belum lama lagi sudah mau panen di jalannya ini ya di jalannya ini ya cukup sulit sekali ya jadi ini bekas peton tapi sudah di ini tuh jadi apa tampaknya pak rusak jadi cukup ini kalau dari atas mungkin kesini agak ngeri nih licin ya karena kerikil-kerikil ini tidak tidak menempel teman-teman bekas peton tapi sudah pada rusak ya nah cukup berbahaya ini kalau disini mungkin licin berperlukan dengan alam kampung ini menawarkan kedamaian yang sulit ditemukan di tempat lain suara angin yang menyapu lembut melalui pepohonan jati dan kemersik air sungai kecil yang mengalir di tepi hutan menjadi latar belakang baik kehidupan sehari-hari penduduknya mereka hidup dalam keseimbangan dengan alam menghargai setiap anugerah yang diberikan oleh bumi yang subur di sekitar mereka kita lanjut kembali melihat perkampungannya itu nampak ada beberapa rumah di depan sini ya kelihatannya karena ini terpisah-pisah dari itu tadi nampak ada rumah di atas ada sekitar dua rumah di sana ini ada lagi di sini di bawah mungkin ini yang kebanyakan di sini kelihatannya bisa jadi ini sebenarnya seperti berdukuhan ya teman-teman atau dosun kalau itu ada beresan di atas sana di atas beberapa rumah di sana informasinya di Desa Dorma Suci teman-teman yang di sana itu ada kampung yang terkena tanah bergerak ya yang rumahnya itu pada amplas itu saya juga udah pernah upload videonya untuk di daerah sana tuh ada di atas bukit sana kampung Dorma Suci namanya nah kalau di sini informasinya dosun sidamuli tapi belum tahu nama desanya apa ya nanti kita coba cari-cari info ya teman-teman rumahnya sudah bagus-bagus sih di sini dan ini tampaknya apa tuas ini yang jagung ya atau namanya jungle yang sudah di ini ada napak bangunan yang sudah kosong dan kelihatannya sudah tidak ditempati nih atau mungkin karena rusak atau apa ya ini belum tahu tapi kalau tidak dari belakangnya kelihatannya lebih terkenal longsor ya di belakang sana itu kalau di nampak sana sebenarnya ada tebing atau jurang ya bawah sana dan di belakang yang hutan tampak lengang sekali ya perkampungannya teman-teman karena mungkin warga di sini itu mayoritas kan bertahan mungkin masih pada di ladang kelihatannya teman-teman perkampung yang cukup suci di sini waktu berjalan dengan lambat seperti mengikuti irama alam yang tak tergesa-gesa kampung Sita Mulya bukanlah sekedar tempat tinggal melainkan sebuah cerminan dari kehidupan yang sederhana namun kaya akan kehangatan manusia dan kekayaan alam yang melimpah buka MUSIC berjalan menarik apa ini pak? oke oke klang-klang pak oke dosi no pengirinya pak dosi no pengirinya pak dosi no pengirinya namanya ini sudah mulia sudah mulia disini 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 sudah ada tidak sampai ada ini saya ada saya ada segera serangan bercam todos ini saya ada saya ada oke lelah pak tapi itu saya saya Pemalangs yang saya punya ini lagi pedesaan Situasi yang berada di dunia Ini berada di dunia Ini berada di dunia Ini berada di kampung ini Ini yang sangat aneh Ini yang sangat aneh Angkat mas kita coba terus ke bawah temen-temen kondisinya memang jalan disini seperti ini masih batu lebih asfalt rumah-rumah disini masih Kampung Sitamulya mungkin tidak menawarkan kemewahan modern namun keindahan alam dan kehidupan yang sederhana menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang menghargai kedamaian dan kebersamaan di dalam komunitas kecil ini Kampung Sitamulya Terima kasih Terima kasih.